Banyak yang masih tidak percaya atau mungkin tidak tahu bahwa sekarang pangkat itu sangat mudah tanpa dupak, tanpa PTKD. Marilah kita pelajari bersama-sama dasar hukum yang mendasari semua itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar, sahabat pembelajar kalian. Dan kali ini kita akan mempelajari regulasi yang mendasari tentang mudahnya naik pangkat tanpa dupak, tanpa PTKD juga, tanpa angka kredit PKP yang selama ini sangat merepotkan. Oke, kita mulai dengan ini adalah pasal 37 permen PAN-RB nomor 1 tahun 2023. Jadi yang mendasari bahwa tidak perlu dupak untuk naik pangkat, tidak perlu PTK, tidak perlu angka kredit PKP itu adalah permen PAN-RB nomor 1 tahun 2023. Kita baca pasal 37 ya, ayat 1. Predikat kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 dikonversikan ke dalam perolehan angka kredit tahunan dengan ketentuan sebagai berikut. Nanti ini ya kalau predikat sangat baik mendapat pengali 150 persen, kalau misalkan baik nanti dikalikan dengan 100 persen dan seterusnya. Jadi, predikat kinerja nanti dikonversi menjadi angka kredit. Nah, selain predikat kinerja juga ada ijazah yang masih diberikan nilai angka kredit. Pasal ayat 2, dalam hal pejabat fungsional memperoleh ijazah pendidikan formal, yang lebih tinggi diberikan tambahan angka kredit sebesar 25 persen dari angka kredit kumulatif. Penaikan pangkat sesuai dengan jenjang untuk 1 kali penelian. Maksudnya begini, misalkan kalau dari 3C ke 3D itu kan butuh angka kredit 100 ya. Maka, ijazah itu 25 persen dari 100. Berapa ya? 25 gitu ya. Nanti kalau A5 dia misalkan 4A itu pertahunnya itu kebutuhan naik ke 4B itu sebesar 150. Maka 25 persennya itu adalah 37,5. Jadi, masing-masing jenjang jabatan itu beda-beda. Yang sama itu adalah 25 persen beda dengan aturannya lama. Itu pokok rata 50, tapi kalau ini tidak pokok rata berdasarkan jenjang jabatan. Nah, berikutnya ya, kalau masih tidak yakin dengan tadi itu bahwa tidak ada lagi dupak, tidak ada lagi PTK. Ini, ditekaskan pada pasal 62 ya. Pasal 62 ini berbunyi begini. Pada saat peraturan ini berlaku A, peraturan menteri, pendaya gunaan, aparatur negara, dan seterusnya. Kemudian B, ketentuan mengenai unsur dan sub-unsur kegiatan. Butir kegiatan dan angka kreditnya, hasil kerja, penilai kinerja, penilai angka kredit, pejabat pengusul angka kredit, pejabat penetap angka kredit, tim penilai angka kredit, angka pemeliharaan, unsur penunjang, unsur pengembangan provinsi, pengangkatan dalam CF, kenaikan pangkat dan kenaikan jenjang yang dalam. Nah, dalam nanti ini ada, ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan seterusnya, satu ya. Keputusan menteri negara, dan seterusnya, telah diubah dengan keputusan menteri negara pendaya gunaan, aparatur negara nomor 41 garis miring 1990. Nah, kemudian nomor 2, ini ya. Nomor 2, keputusan menteri. Pendaya gunaan, aparatur negara, nomor sekian, tentang jabatan fungsional administrator negara, administrator kesehatan, dan angka kreditnya. Nomor 3, ini sama, tentang jabatan fungsional nutrisionis, dan angka kreditnya. Dilanjut terus, sampai nanti nomor 28, ini tentang jabatan fungsional dokter, pendidik, klinis, dan angka kreditnya. Nah, 29, nah ini tentang guru, tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Ini, ini yang mengatur tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Yang, yang dulu itu PTK dapat 4, best practice dapat 2, jurnal nasional dapat 3, itu diatur di sini ya. Nah, nanti ini akan dicabut, karena kan sudah dicabut, nomor 30, dan seterusnya, sampai nomor 20, 293. Ya, ini tentang jabatan fungsional asisten perpustakaan dalam kurung berita negara, dan seterusnya. Nah, itu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku ya. Jadi, ini ada 293, jadi banyak ya, jabatan fungsional, yang diatur masing-masing melalui permen PAN-RB. Masing-masing punya aturan tersendiri tentang jabatan fungsional. Dan itu semua dicabut dan dinyatakan tidak berlaku ya. Kembali ke sini, ke nomor 29 ya. Ini permen PAN-RB nomor 16 tahun 2009, tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Ini juga dicabut ya, juga dicabut. Jadi, yang dulu itu PTK itu dapat 4, makalah dapat 2, apalagi jurnal dapat 3, menulis di koran itu dapat 1. Itu sudah tidak berlaku lagi, tidak berlaku lagi gitu ya. Karena tidak berlaku lagi, tentu sudah tidak ada lagi PTK, tidak ada lagi angka kredit dari PKP atau pengembangan ke profesi yang berkelanjutan. Oke, kalau masih tidak yakin ya, tidak yakin bahwa PTK itu sudah tidak ada, angka kredit PKP sudah tidak ada. Nah, ini saya lihatkan, ini adalah format angka kredit yang baru berdasarkan peraturan BKN nomor 3 tahun 2023. Kalau dulu, angka kredit itu kan jenisnya itu ada 4. Pertama, pendidikan. Yang kedua, pembelajaran untuk guru ya. Yang ketiga itu adalah PKB. Yang keempat adalah unsur penunjang. Nah, sekarang berbeda, nomor 1 ini adalah angka kredit dasar yang diberikan. Yang kedua, angka kredit JF lama. Yang ketiga, penyesuaian. Yang keempat, konversi. Nanti ini yang penting ya, konversi. Yang kelima adalah angka kredit yang diperoleh dari peningkatan pendidikan, yang saya sebut ijazah yang dapat angka kredit 25% tadi itu. Jadi, tidak ada di sini angka kredit PKP, tidak ada di sini PTK, gitu ya. Jadi, jelas di sini, tidak ada lagi secara umum angka kredit PKP. Di dalamnya dulu kan ada pengembangan diri, ada publikasi ilmiah, ada lagi karya inovasi. Jadi, sekarang tidak perlu lagi menyertakan sertifikat pelatihan, tidak perlu lagi membuat PTK, tidak perlu lagi membuat jurnal. Jadi, sangat mudah, gitu kan. Oke, kalau masih tidak percaya, gitu ya, bahwa tanpa PTK, tanpa DUPAK, tanpa angka kredit PKP bisa naik pangkat. Nah, ini contohnya, ini contohnya. Contohnya adalah pak yang dibuat melalui aplikasi e-kinerja BKN. Perhatikan, ini ya, tidak ada kan di sini yang namanya angka kredit PKP, gitu ya. Jadi, ini adalah bentuk format yang baru. Walaupun di sana tanpa PTK, tanpa angka kredit PKP, di sini ada keterangan. Dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat golongan ruang pembina utama muda. Jadi, walaupun tanpa PTK, tanpa angka kredit PKP, dan konco-konconya, dinyatakan bisa naik pangkat ke 4C. Ini adalah model pak yang paling baru, yaitu berdasarkan permenpan RB no. 1 tahun 2023, dan ditekaskan dengan peraturan BKN no. 3 tahun 2023. Nah, kalau masih tidak percaya, ini sudah ada teman saya yang sudah terbit SK, kenaikan pangkat 4C, ya, tanpa repot-repot PTK, tanpa repot-repot membuat angka kredit PKP. Ini saya tunjukkan, ya, SK 4C yang sudah terbit, ya. Nah, inilah SK 4C yang sudah terbit, ya, tanpa PTK, tanpa angka kredit PKP, tanpa publikasi ilmiah, tanpa jurnal, tanpa yang lain-lain. Dan pokoknya, ketika angka kredit mencukupi, maka langsung usul naik pangkat. Kalau ke 4C ini kan, atur yang baru adalah angka kredit minimal 300. Begitu 300, teman saya kemarin usul ke 4C, dan sekarang sudah terbit SK 4C. Jadi, sudah jelaskan bahwa dengan saya paparkan tadi, ada argumen-argumennya dari mulai pasal 37, pasal 62, gitu ya, contoh pak yang sudah terbit, dan contoh SK 4C yang sudah terbit. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Seakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.